Kapal Ferry KM Gunsa 8 yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat, menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sumsel, mengalami insiden kebakaran pada bagian mesinnya, di Selat Bangka, Senin, 12.07, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bahkan dari informasi yang diterima, sejumlah penumpang telah mengenakan life jacket guna menyelamatkan diri. Kasat Polairut Polres Babar, AKP Chandra Wijaya membenarkan kejadian ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang, Basarnas Babel, Fasli mengaku informasi ini diterima dari satu di antara anggota stasiun Radio Pantai, Stop, bernama Baret, yang saat itu ada di atas kapal. Diakuinya, sebanyak 86 penumpang KM Gunsa 8 sudah dievakuasi dalam kondisi selamat ke kapal KM Mutis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton